Nah ini kan konser ini terhalang oleh sentuhan COVID ya. Nah itu kan udah ada rencananya. Nah terus sekarang kan udah mulai new normal nih. Apa mau dilanjutkan konsernya? Walaupun new normal kan sama pemerintah tidak boleh mengadakan acara besar-besaran di lapangan ataupun di gedung. Jadi mungkin sekarang virtual itu. Jadi acaranya tuh orang-orang seperti saya gak boleh karena besar acara besar-besaran. Akhirnya acara besar-besaran tuh yang melibatkan banyak orang. Banyak orang. Aku pikir orang-orang seperti saya yang gak boleh. Kalau virtual, kalau televisi kayak seperti ini kan ini orangnya sedikit. Terus tetap sosial distansi. Jorokin ya lho ya? Gua ada disini jorokin, jorokin banget lho. Jorokin ya, aku udah. Hati-hati lho. Gua gak set beneran lho ya lho ya? Jorokin gak sih? Gua disini jorokin. Bri, lu kalau mau gimmick ngomong dong. Paket gua juga. Gimick gak ngomong-ngomong. Gua juga kaget. Kira-kira kapan nih konsernya? Kasih bocoran dong. Konsernya harusnya kemarin bulan Agustus tanggal 7. Tapi karena ada kayak gini airnya kita tunda. Airnya ya kita buat sendiri. Nanti insya Allah bulan Desember kalau tidak ada kalangan. Bulan Desember kita doakan ya. Mudah-mudahan udah selesai semuanya. Bulan sebelum Desember COVID sudah gak ada ya. Amin. Sudah normal. Tapi kalau virtual kan gak? Virtual sekarang juga bisa. Jadi Kang Sule kalau mau pengen lihat Dewi Persik. Ketika klik, tek. Kerjasama sama tiket siapa ajalah. Pokoknya jadi bayar disitu. Oh jadi langsung disitu ya. Jadi nonton semua tiket. Nanti aku akan gitu. Aku mau konser loh kan. Dimana dimana? Konser makan. Lupa. Makan terbanyak. Kita akan take artikel karena ini hari artikel sedunia. Jadi kita akan banyak mengeluarkan artikel ya. Nah ini dia ya. DP gelar konser peringatan 17 Agustusan tahun berkarya. Oh 17 tahun berkarya. Berharap mantan suami bisa hadir. Sudah pasti aku hadir. Mas Haipul Jamil, halo Pak Haji. Mas Haipul pasti lagi nonton di pesan tren. Mudah-mudahan nanti biar segera bisa keluar. Amin. Dan juga sekarang Mas Aldi Tahir juga lagi mencalonkan gak tau apa namanya. Semua mantan suami kamu akan kamu undang. Iya. Wow. Loh karena tanpa mereka diundang sih bukan siapa-siapa. Aku bilang mau. Aku diundang, aku diundang lah. Lu mantan. Mantan asisten. Bukan mantan api. Oke hubungan berarti kamu masih baik ya. Baik ya. Berteman baik ya. Berteman baik. Pernah gak suami ketemu sama mantan-mantan kamu? Pernah. Karena kamu sekarang udah punya suami. Pernah kan kita harus bisa dewasa. Menyikapikan Kang Sule. Harus bisa legau. Apapun yang terjadi yang dulu ya sudahlah gitu. Sekarang intinya kita sudah punya kehidupan masing-masing. Tuh. Dan AA pun juga saya berharap untuk bisa dewasa menyikapi itu semua. Tahu saya kemana-mana kan pasti dikontrol. Pasti dikontrol bareng sama AA ya. Iya. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau mungkin jangan ingatkan. Aku masa lalu biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap cendul. Suami kamu ada kan disini kan? Kita hadirkan banget. Masa lalu biarlah masa lalu. Jengot panjang. Kami si gadis sartol sudah janda. Baikkan agar jangan ragu. Memang nyaman-nyaman. Aku harus malu. Alba tentu dapat untuk membedakannya. Apa sayang yang sesungguhnya. Mas Saiful kenapa lupa lirik ya? Sudah lama gak show? Iya sudah lama banget. Iya di pesantren terus. Banyak di pesantren ajis. Di Bogor, di Bogor. Di Bogor, di Uliang. Masa Saiful tapi di pesantren ada gak yang goyangannya kayak aku? Tidak ada Alhamdulillah. Semua disana diem. Diem. Diem-diem saja ya? Diem-diem baik-baik saja. Diem-diem aku mencintaimu. Diem. Di Bogor saja diingat Saiful. Kamu kan berteman baik ya? Terakhir ketemu sama Bang Upil ini kapan? Ipul. Ipul kan yang disono. Terakhir sebelum pandemi. Kang Sule. Terakhir sebelum pandemi. Sebelum? Sebelum lockdown. Januari, Januari, Desember lah. Oh Desember ketemu ya. Saya puji itu, saya puji. Hubungan. Hubungan. Bang. Ipul ini hubungannya sangat baik. Bahkan selalu ngasih wajangan-wajangan ya. Sama Dewi. Betul. Selain wajangan, kadang-kadang pajangan. Saya juga ngasih. Kalau pajangan kan itu untuk disimpen. Kalau ini maksudnya siraman roh hayati. Bukan, bukan. Siraman rohani. Nah itu. Ya kita hubungan baik. Ya karena biar gimana pun silaturahim harus tetap terus dijaga. Ya. Walaupun kita sudah tidak bersama. Tapi hubungan silaturahmi jangan sampai terputus. Ya. Karena silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Maka banyak-banyaklah bersilaturahmi. Oke. Dan ini Bang Saiful Jamri pernah mengatakan. Beri wajangan ke suami Dewi Persi. Harus setia dan jangan egois. Betul. Betul. Kenapa tiba-tiba memberikan wajangan itu? Ya karena saya dulu sama Dewi mungkin pernah kagal. Tapi saya kan gak pernah macem-macem papi. Iya mami. Saya itu selalu setia loh papi. Iya makanya. Terus papi loh yang menceraikan mami. Iya mungkin pada... Bukan mami yang menceraikan papi. Betul. Iya itu masa lalu. Yang penting ke depan kamu harus jadi lebih baik. Aku juga doakan aku juga supaya aku baik. Dewi. Dewi gak tau ya. Selama dia disana. Dia itu menciptakan lagu khusus buat kamu. Coba mau dengerin. Rindu-rindu aku rindu padamu. Kabarmu baik-baik saja disana. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Oke luar biasa. Luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya semoga Dewi sehat selalu. Saya itu banyak orang-orang manggil saya itu... Saibul Jambal. Dewi ada yang mau disampaikan? Pokoknya papi hati-hati disana ya. Dimana aja papi. Papi rambutnya makin panjang. Nanti-nanti dicukurin ya kalau ketemu ya. Ini masuk panjang sampai ke dalam. Tempun-tempun. Yang penting gak di dalam disini. Oke. Buat. Mas Irpan terima kasih banyak. Saya kemarin ya. Sama-sama. Bu Mita terima kasih banyak. Bu Mita. Terima kasih banyak. Ibu guru Vicky Borki. Ibu Moro. Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Dewi Persik. Dan juga ada bintang tamu yang lainnya. Setelah yang satu ini tetap di Santuy Malam. Selamat menikmati.